Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami dalam satu dekade TV Muhammadiyah Bersama saya Arina Nur Rahmah Dan tak lepas dari perjalanan TVMU yang satu dekade Tentu saja ada sosok besar di dalamnya Yang menjadi inisiator dan sekaligus menjadi founding father Yang kali ini spesial di Milad TVMU satu dekade TV Muhammadiyah Telah hadir ke studio kita Bapak Prof. Din Samsudin Assalamualaikum Prof. Din Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bersama TVMU sepertinya sudah rindu dengan kehadiran Prof. Din Samsudin di tengah-tengah Sudah jarang diwawancara Baik Prof. Din Berbicara mengenai satu dekade TV Muhammadiyah Ada peran yang begitu besar Prof. Din menjadi salah satu inisiator Sekaligus menjadi penggerak Akhirnya TV Muhammadiyah berdiri dan hadir di tengah-tengah masyarakat Dan menjadi kebanggaan stasiun televisi milik persyarikatan Nah apa yang membuat Prof. Din pada waktu itu bergerak untuk mendirikan TV Muhammadiyah? Ya sebelumnya patut kita semua warga Muhammadiyah Untuk bersyukur kehadiran Allah SWT Wattifimu, TV Muhammadiyah masih tetap eksis Dan saya ketahui semakin berjaya dan berkiprah Sebagai media dakwah persyarikatan Muhammadiyah Memang teringat waktu itu Ada beberapa Pendorong yang menjadi motivasi PP Muhammadiyah Untuk mendirikan TV Muhammadiyah ini Pertama sebenarnya sudah Menjadi keputusan Muqtamar dari tahun 1990 di Yogyakarta Selalu ada rekomendasi Agar PP Muhammadiyah membentuk atau mendirikan sebuah stasiun televisi Terulang lagi 1995 di Bandar Aceh Saya baca ada keputusan atau rekomendasi tersebut Dan juga Muqtamar tahun 2000 di Jakarta Maka ketika kami berada di PP Muhammadiyah Sejak tahun 2000 Sebagai Wakil Ketua menampingi Almarhum Buya Syafi Ma'arif Kita ingin realisasikan Masa tiga Muqtamar Ada keputusan tapi belum bisa direalisasikan Dan kebetulan Apa namanya waktu itu ya Majelis Informasi dan Komunikasi Yang sekarang jadi MPI Itu juga bergairah Bersamaan dengan juga berdirinya Bang Muhammadiyah Bang Persyarikatan Indonesia Yang sangat-sangat antusias untuk bisa mensponsori televisi itu Walaupun tidak jadi ya Maka kita adakan rapat demi rapat secara intensif Waktu itu kita mengetahui Tidak ada lagi izin untuk Televisi stasiun bumi Trestial Station Karena sudah dibatasi oleh pemerintah Dengan berdirinya TV-TV stasiun bumi terakhir Waktu itu ada Metro TV Ada TV 7 Ada juga Unt TV Saya lupa Sehingga tidak ada lagi izin Maka dicari jalan lain Ada usulan informasi Dari para pakar Anak-anak Muhammadiyah yang terlibat dalam Teknologi informasi Mengusulkan Menggunakan satelit Sempat terhenti upaya itu Karena ada peluang Ke Muhammadiyah Untuk menggantikan Satu stasiun TV Saya sebut saja Global TV Yang dulu Berasal dari Prakarsa Ijmi Untuk ada sebuah Sasiun televisi Dengan misi utama Pendidikan dan dakwah Dengan harapan Ada dana waktu itu Dari Saudi Arabia Lewat iftihar Semacam Ijmi Dunia Sehingga sudah siap sekali Apa namanya Sebuah televisi Di bawah naungan Ijmi Untuk pendidikan dan dakwah Global TV Namun Dana itu tidak kunjung tiba Mungkin Tidak tahu persis Diambil Lali oleh TPI Dan kemudian Jadilah Global TV Yang Dalam perjalanannya Global TV itu Tidak sesuai dengan Peruntukannya Dakwah dan pendidikan Akhirnya menjadi Nah Apa Kawan-kawan di Komisi 1 DPR RI Datang pada Muhammadiyah Mau gak Muhammadiyah Apa Menerima Pengalihan Global TV Kita kirim surat itu Ke Presiden Wakil Presiden Menkom Info Ya Sofian Jalil Kalau tidak salah waktu itu Bahwa Muhammadiyah siap Pokoknya ada atau tidak ada Dana dulu Pokoknya penting siap Sayang Saya dapat informasi terakhir Global TV Sudah disesuaikan Peruntukannya Oke lah Itu permainan di atas Maka Semangat untuk Adanya TV ini Sangat Keras sekali Menggebu-gebu Saya bisa sebut beberapa nama Ada Mas Edikus Di Majelis Komunikasi Informasi Ada Mas Makrun yang jadi Apa Pemret kadangnya Sekarang menjadi Direktur Direktur dari TVMU Yang waktu itu Masih menjabat Atau sudah berakhir di Metro TV Sebagai Wakil Pemret Diskusi demi diskusi Intensif sekali PP Muhammadiyah Sebagai ketua Saya Turun Langsung Mimpin rapat-rapat itu Maka terbentuklah TVMU Tertama memakai frekuensi Satelit Telkom Ada di kais-kais Satelit-satelit pinggir Dan Apa namanya Walaupun saya tahu Bulanannya cukup mahal Katanya 140 juta Maka dengan dukungan dari berbagai Universitas Muhammadiyah Yang kita undang menjadi Pemegang saham Investor Alhamdulillah Dapat kita luncurkan Satu peristiwa bersejarah Di lantai bawah dari gedung ini Dihadiri oleh banyak tokoh Termasuk Duta Besar Duta Besar Itu mungkin Yang bisa saya sampaikan Ringkasnya adalah Keinginan bersama Prakarsa bersama Dan dukungan bersama Maka TVMU Sudah mengudara Hingga sekarang Menjadi TV Kebanggaan Khususnya warga Muhammadiyah Satu DKD Sudah berjalan Dan kita lihat Perjalanan panjang itu Ada cerita menarik Kita tahu bahwa Mendirikan stasiun televisi itu Tidaklah mudah Cukup Berani Langkah yang berani sekali Yang dilakukan oleh Prof. Din pada waktu itu Sebagai ketua Umum pimpinan pusat Muhammadiyah Selapa dua pro Dia menjadi komisaris utama Iya betul Yang tidak dapat gaji Kita tahu bahwa Mendirikan stasiun televisi Ada butuh Padat teknologi Padat modal Dan juga Padat karya Dan juga tentu saja Butuh biaya yang cukup besar Untuk Mendirikan dan mengelola Ya kita siasati saja Strategi apa waktu itu Prof? Siasati memang modal awal Kan untuk Apa istilahnya Uplink Iya Untuk ada Satelit sana Dari sebuah Parabola di gedung ini Kemudian juga MCR Monitoring Control Room Waktu itu Tidak ada tempat Tapi pakai saja Ruang ketua umum Maka ruang saya Disulap jadi studio Ya tidak sebesar Atau sama dengan Ruangan ini Dan saya tidak punya kantor Sebagai ketua umum Iya betul Saya ngantor di ruang rapat Waktu itu Dan kemudian Anak-anak Muhammadiyah Yang sudah punya pengalaman Di televisi Diajak Dipanggil pulang Jadilah Ya saya kira Para kru yang Mujahid dan Mujahidah Dan memang Untuk operasional Kan ada Biaya Waktu itu 18 Universitas Mohamadiyah Kita undang Kita undang Untuk menjadi investor Menjadi pemegang saham Diitung Pertahun Kira berapa Miliar Biayanya Maka dibagi Bendahara tugasnya Bendahara PP Membagi PTM ini Sekian miliar Ini sekian miliar Dan mereka Para rektor itu Jadi komisaris Nah ini agak Unik Komisarisnya 18 Langsung Ketum Jadi komisaris Utama Itulah yang Membiayai Walaupun ya Sangat-sangat Minimalis Belum bisa Merekrut Banyak Kru Banyak Karyawan Dan Saya kira Kena Semangat Juang Dari putera Puteri Muhammadiyah Yang berada Di mana-mana Berbagai Stasiun Televisi Nasional Ada yang Masih Keluar Ada yang Sudah Mantan Memilih Untuk Berjuang Di Muhammadiyah Kami ingat Sekali Ada lagi Supaya murah Maka ada Program-program Yang kita Tawarkan Ke Universitas Universitas Muhammadiyah Profesor Doktor Hamka Bikin Program Sendiri Rekam Sendiri Nanti Videonya Serahkan Jadilah Apa Waktu itu Tentang Ibu Kota Jakarta Kemudian UAD Nurtas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kebetulan Ada Studio Di sana Rumah Sakit Islam Jakarta Program Yang kita Arahkan Membuat Konsultasi Dokter Hidup Sehat Tinggal Kita Pasang UM Malang UM UMJ Dan Juga Ada UMSU Kalau tidak Salah Unismu Di Makassar Sehingga Bisa Efektif Efisien Untuk Program Terpaksa Program Tentu Harus Rerun Bagaimana Dulu Respon Waktu Para Rektor Ini Dikumpulkan Senang Bersemangat Mau punya TV baru Termasuk Mau jadi Komisaris Bagi PTM Dengan Mereka Berinvestasi Untuk TV Itu Ada Hitung-hitungan Kredit Point Artinya Sebuah Universitas Telah Mampu Menjadi Investor Walaupun Investasinya Di Lingkungan Sendiri Di TV Muhammadiyah Saya tidak Tahu Sekarang Mungkin Tidak Lagi Seperti Itu Namun Sempat Setelah Tidak Lagi Di PP Muhammadiyah Saya Dengar PTM Atau Amal Usaha Yang Berinvestasi Lebih Banyak Lagi Sehingga Muhammadiyah Sebenarnya Tidak Ada Masalah Dengan Dana Seperti Itu Apalagi Sekarang Ada Lembaga Filantropis Maka TV Mu ini Punya Potensi Peluang Untuk Lebih Lebih Berjaya Lagi Apalagi Pada Era Digital Sekarang Tidak Tau Apakah Sudah Masuk Karena Sekarang TV Mohamadiyah Alhamdulillah Sudah Mendapatkan IPP Tetap Oleh Kominfo Dan Kita Harus Berkembangkan Jaringan Jaringan Dulu Untuk Masuk Mendapat Izin Digital KPI KPI DKI Jakarta Ada Kawan-kawan Muhammadiyah Dihubungi Mas Edikus Mas Makrun Dan Sebagainya Itu Sangat Bersemangat Untuk Membantu TV TV Muhammadiyah Luar biasa sekali Perbincangannya Semakin menarik Prof Tapi kita Jada sejenak Tetaplah bersama kami Pemirsa TV Kami akan Sedia kembali Dengan Program Satu Dekade TV Muhammadiyah Ligage Bandar B Dekade Sedaplah Mayo Ligage Baik pemirsa kembali lagi bersama kami dalam program Refleksi Satu Dekade TV Muhammadiyah Masih bersama saya Arina Nurrahma dan juga Founding Father TV Muhammadiyah Prof. Din Samsudin Prof. Din kita lanjutkan perbincangan kita Prof. Din ada hal menarik apa dalam proses perjalanan panjang ketika Prof. Din masih menjabat sebagai ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan mengawal perkembangan TV Muhammadiyah Ya kalau disebut menarik dan sekaligus mengesankan tiada lain adalah semangat dari warga Muhammadiyah Maksud saya kader-kader Muhammadiyah yang mendukung TVMU ini sekaligus keikhlasan mereka Kalau kita mulai dengan pendekatan profesional ya mungkin kita tidak sanggup membayar Apalagi Muhammadiyah waktu itu hanya mengandalkan amal usaha Khususnya universitas-universitas ya mereka juga mengalami masalah keuangan Tidak mungkin sekarang ya PP Muhammadiyah bisa mempulkan dana lebih banyak lagi gitu ya Nah itu yang bagi saya sangat-sangat berkesan Jadi semangat juang lillahi ta'ala dalam arti ya Tidak menuntut gaji atau honor yang memadai secara profesional Yang disambut oleh warga Muhammadiyah yang antusias Walaupun saya tidak tahu survei berapa persen yang membuka TVMU Atau yang bisa memirsa TVMU dibandingkan dengan TV-TV lain Ya tidak yang bisa saya ungkapkan sebagai hal menarik kecuali itu Tadi pernah ada perjalanan Prof. Din kan berkunjung dari satu daerah ke daerah lainnya Melihat respon adanya TV Muhammadiyah Dan semangat pun kami lihat sampai saat ini juga mereka bangga akan kehadiran TV Muhammadiyah Perlu ada yang harus diperbaiki dari satu dekade TV Muhammadiyah Prof. Din? Ya tentu ada ya tapi tentang semangat dan gara itu juga tidak terlepas dari nama ya Karena TVMU, kita yang bilang ke mereka kan TVMU, TVKMU, walaupun Munya Muhammadiyah Walaupun di bawah, Pak Din ganti dong jangan TVMU, TVKU TVKAMI, harus sudah terlanjur saya bilang ya Itu kalau tidak salah usul Mas Edikus itu Rencana semula TV Surya, sudah ada SCTV ya Sang Surya dan lain sebagainya Nah dari bawah respon pada awal itu Mungkin selama satu dasar war saya ini sangat-sangat antusias sekali Dan saya punya program dulu ya Yaitu Indonesia Berkemajuan Sebagai terjemahan manifestasi dari Islam berkemajuan dalam konteks Indonesia Dan kita hubungi universitas-universitas menjadi host Adakan di kampus dalam bentuk dialog, ada audiens 300-500 orang Moderatornya dari Universitas Muhammadiyah setempat Ada acara kultural mengawali, saya kira acara itu cukup bagus ya Dan saya berbicara mengatur tema-tema tentang Indonesia berkemajuan secara sistematis Dan itu sempat berlangsung beberapa kali ya Dan terus terang ya kita membawa kru ke sana sebagian kan tentu biaya Itu biaya dari Universitas Tuan Rumah gitu Dan saya kira model kegiatan seperti itu masih bisa diteruskan Dan yang kedua kerjasama dengan amal-amal usaha untuk menjadi Apalah istilahnya kontributor berita dan program Tentu dengan arahan sampai ke teknis Apa namanya, pengambilan gambar dan lain sebagainya Sehingga ya menggerakkan mereka Walaupun belum bisa langsung secara live ya Tapi sudah dalam bentuk recording, rekaman Karena akan menambah nuansa TV-mu Dan ya saya dengar terakhir karena sekarang bukan era SNG lagi ya Satellite News Gathering Tapi sudah apa istilahnya Pakai pulsa Maka dulu dimulai itu kesuksesan Apa namanya, siaran langsung itu Oleh staff kontributor TV-mu Medan Sumatera Utara Saya lupa namanya Yang adalah Humas Umsu Ketika saya jadi wakil atau naib Amirul Had Tau-tau ada beliau di sana muwancari saya Ini di mana TV-mu TV-mu, terus apa? Siaran langsung Sampai saat ini juga masih accessible Masih ada ya Dan saya dengar juga ya sisa frekuensi yang mungkin gak bisa, gak terpakai semua empat frekuensi Dua itu bisa dipakai untuk searan langsung ketika apa Tamar umpamanya Saya waktu mau tamar terakhir Di akhir masa amanah saya 2015 itu Memantau, memantau sidang komisi Dari itu lewat TV-mu Yang secara kebetulan ada di TV hotel Arya Duta tempat saya nginap Lewat big TV waktu itu Wah, luar biasa nih TV-mu Maka saya tidak perlu ke ruang sidang berubah Saya coba aja lihat dan TV-mu bisa bergantian ini komisi A, komisi B, komisi C Sehingga saya mengetahui sekali Gimana suasana Sedang-sedang komisi ada yang hangat Jadi bahan saya Malamnya itu memimpin sidang pleno untuk mendengarkan laporan sedang-sedang komisi Coba kalau gak ada TV-mu Lama itu informasi Gimana suasana komisi A, komisi B, C, D gitu Jadi Alhamdulillah bermanfaat Termasuk pembukaan muktamar seperti di mana Yogyakarta, Solo Waktu zaman kami itu dulu Itu para pengembira yang gak bisa masuk stadion kan Lihat TV-mu di tempat-tempat penginapan mereka itu Ini menarik sekali Momen bersejarah di muktamar Makassar Prof. Din tadi menyampaikan bahwa Prof. Din melihat secara langsung prosesi Jadi lebih mudah untuk memantau jalannya persidangan Dan Prof. Din masih ingat gak pada waktu itu Disiarkan secara langsung di stasiun televisi Muhammadiyah Pada waktu muktamar Prof. Din menyampaikan bahwa TV-mu sekali mengudara Harus tetap mengudara Itu motonya RRI Iya Yang kita pilih Apa yang pada waktu itu membuat Prof. Din menyampaikan hal ini Ya semangat saja Sekaligus motivasi kepada Warga Muhammadiyah untuk terus memersa TV-mu Dan juga dorongan kepada kru manajemen TV-mu Ya jangan sekali mengudara Langsung mati Karena tidak sedikit TV-TV yang kemudian Sudah tidak ada lagi Dan ternyata doanya Prof. Din Pidato pada waktu itu Di hijab oleh Hapus Banu Watangala Sehingga sampai Satu dekade Berjalan sepuluh tahun Prof. Din Saya juga baru dengar Baru tahu ya Satu dekade Satu dasar warsa Saya lebih senang pakai dasar warsa Isilah Indonesia Dekade kan dari bahasa Inggris Gak baik Dikit ya Satu Sepuluh tahun Kalau Indonesia kan dasar warsa Apa istilah lain lagi Ya dasar warsa lah istilah Jawa gitu Tapi kalau sudah Teklannya Satu dekade Ya gak apa-apa Ya semoga TV-mu ya Tetap eksis Tetap berkiprah Sekali mengudara Tetap mengudara Tetap mengudara Itu mungkin yang Sampai saat ini Dipegang teguh Pemimpinan Pusat Muhammadiyah Untuk tetap mengawal TV-mu Dan sekarang Alhamdulillah Berikan doa dari Prof. Din Dan juga Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain Akhirnya TV Muhammadiyah Masih terus Tetap berjalan Bahkan sekarang Sudah mendapatkan IPP Tetap Dari Kominfo Dan pemirsa Itu tadi Perbincangan kita Dengan Prof. Din Sabsudin Kita masih ada Sesi terakhir lagi Berbincang dengan beliau Tetaplah bersama kami Dalam program Refleksi 1DKD TV Muhammadiyah Kami akan segera kembali Terima kasih Baik Bu Birsa Terima kasih Masih bersama kami Dalam program Refleksi 1DKD TV Muhammadiyah Masih bersama saya Arina Nurrohmah Dan juga Founding Father TV Muhammadiyah Prof. Din Sabsudin Prof. Din Bagaimana Melihat perjalanan dari TV Muhammadiyah 10DKD ini Dimana perjalanannya Tentu tidaklah mudah Dinamika yang akan dihadapi Ada saran dan juga kritik Dan mau dibawa Sejauh pengamatan Maupun kesaksian Dan informasi yang sampai kepada saya Selama satu dasar warsa ini Mengalami Perkembangan yang signifikan Pada kuah Penyiaran Maupun artistik Dan itu Seogianya demikian Hari ini Tahun ini Harus berbaik dari hari Atau tahun kemarin Gitu ya Program itu Harus disusun Yang dipikirkan Dipertimbangkan Selain Penting Bagi pemirsa Warga Muhammadiyah khususnya Tapi juga Menarik Jangan terjebak kepada Pendekatan konvensional Seperti TV-TV lain Sehingga nanti Ya tidak ada bedanya Dengan TV-TV lain Tapi harus ada Sesuatu yang kreatif Inovatif Berpikirlah Out of the box Saya yakin Direktur Dan sekenap Kru-nya bisa seperti itu Tidak Salahnya Mengambil Perbandingan Dari TV-TV dunia Yang Bisa dilihat Entah mungkin Di gedung ini Bisa dipirsa Gimana TV-TV Di dunia Islam TV-TV Di Belahan dunia yang lain Yang saya tahu Karena kalau saya ke luar negeri Sering buka-buka itu Bagus sekali Terutama dialog Jadi kalau mau Apa Take line-nya dulu Mencerahkan Cerdas mencerahkan Pada dialog itu Harus lain Dari TV-TV pada umumnya TV-TV dialog Kita Metro TV Termasuk juga TV One Banyak ya Baik dialog politik Dan sosial budaya Secara luas Pada hemat saya Ini wilayah kreativitas Wilayah tajedid Jadi harus berkemajuan Tidak hanya Kepada siapa Yang menjadi Apa silahnya Presenternya Moderatornya Tapi juga Kepada Nuansa Ini yang dapat Saya sarankan Dan Muhammadiyah Punya potensi Untuk itu Ada TV-TV Di dunia Islam Dunia Arab Ada ya Lupa saya Dialog yang Ada ya TV-TV lain Dua sisi Apalagi One on one Apalagi di TV-TV nasional kita itu Nah kita bisa Ciptakan program Yang khas Yang bisa Mengundang Pemirsa Bukan hanya Warga Muhammadiyah Tapi juga Masyarakat Indonesia Pada Pada umumnya Yang kedua Karena Muhammadiyah Sudah memasuki Era globalisasi Internasionalisasi Jadi program-program Yang berbahasa Internasional Inggris Maupun Arab Itu diadakan Paling tidak Berita Yang disajikan oleh Muhammadiyah Hanya Berita-berita Dalam bahasa Indonesia Mungkin dalam Bahasa Arab Membanyakan anak Muhammadiyah Yang Bagus bahasa Arab Ataupun bahasa Inggris Sehingga bisa Dipirsa oleh orang Atau paling tidak Rekamannya nanti Masuk di Youtube Akan dipirsa Saya belum tahu TVmu Dotcom itu Berapa sekarang Subscribersnya Viewersnya pada Satu Satu program Saya kira Dunia Menunggu Muhammadiyah Ini kelemahan Kita sekarang Kita tidak bisa Berbicara ke Audiens Global Di dunia Islam Karena pikiran-pikiran Kita kurang Diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Yang lain lagi Supaya jangan Kering-kerontang Dengan Siaran keagamaan Tidak ada Salahnya Yang bersifat Human Interest Baik itu Tapi jangan Kemudian lagunya Lagu-lagu itu saja Dari Sang Surya Ke apa lagi Tapi adalah Program-program Apa ya Human Interest Yang Menarik Tentu Kontekstual Mungkin saat ini Lagu Apa Mahir Zeng Tentang Palestina Ada juga Rekaman Kolaborasi artis-artis Arab Untuk Palestina Atau lagu Ya boleh Dikombinasikan dengan Lagu-lagu Dalam negeri Seperti Lagu Mary Guslo Jangan Menangis Walaupun begitu saya Dengar lagu itu Saya jadi menangis Jodoh lagunya Jangan Menangis Atau Ya mungkin TV-mu Bekerjasama Sama amal-amal Usaha Mengadakan Festival Lagu-lagu Di sekolah-sekolah Tingkat SMA Ada kan di mana Tingkat perguruan tinggi Di mana Itu Bekerjasama Sama TV-mu Dan TV-mu Mungkin hanya datang Untuk merekam Begitu Diekspos itu Akan menjadi Menarik Saya kira Masih banyak Ruang bagi Kreativitas Pesan saya Jangan berhenti Berfikir Jangan berhenti Berkreasi Tapi harus Didorong oleh Cara pandang Out of the box Keluar dari lingkaran Konvensional Itulah berkemajuan Itulah Cerdas Mencerahkan Saya Di akhir Sisa hidup ini Menyediakan diri Untuk direkrut Oleh TV-mu Kami bersedia Untuk membukakan Karpet Menjadi Janganlah Nanti penyiarnya Akan kalah Dari saya Insya Allah Baik Prof Di terakhir Menyapa TV Dan pemirsa Baik itu Adakah pesan Untuk pemirsa TV-mu Dan juga Kepada Segenap Warga Muhammadiyah Di seluruh Tanah air Dan di Seantiru dunia Dan juga Layak rame Marilah Senantiasa Memirsa TV-mu TV Muhammadiyah TV Kita semua Dengan Tema Cerdas Mencerahkan Insya Allah Program-program Yang disajikan Akan Membuat Manfaat Akan Membuka Wawasan kita Akan Mencerahkan Nurani kita Dan Oleh karena itu Dukunglah TV-mu Khususnya Amal-amal Usaha Muhammadiyah Termasuk Perusahaan-perusahaan Dimiliki oleh Warga Muhammadiyah Untuk menjadi Kontributor Dan sponsor Program-program TV-mu Semoga Satu dekade Satu dasar Warsat TV-mu Akan Semakin Berjaya Pada Masa Yang akan datang Luar biasa sekali Terima kasih atas Waktu Dan kehadirannya Prof. Jinn Sabsudin Sebagai salah satu Inisiator Dan juga pendiri Dari TV Buhabadi Semoga Harapan Dan juga Pesan dari Prof. Dinn Sabsudin Dan juga Doa-doa yang Selalu dilangitkan Oleh Prof. Dinn Dan juga seluruh Pimpinan pusat Muhammadiyah Bisa menjadikan TV Muhammadiyah Semakin jauh Lebih baik lagi Di usianya Yang satu Dekade ini Terima kasih Sekali lagi Prof. Dinn Atas waktunya Ke TV Muhammadiyah Sehat selalu Dan selalu diberikan Keberkahan Alhamdulillah Saya Akhir kata Arina Nur Rahmah Dan seluruh Kru yang bertugas Mengucapkan Terima kasih atas Kebersamaan Anda Jangan lupa Saksikan TV Muhammadiyah Dan juga rangkaian Kegiatan Mila TV Muhammadiyah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh